Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada pertemuan ini dua poin yang tersisa khusus dibahasan bab taubat yang tulus dan ikhlas ya, taubat yang tulus dan jujur yaitu setelah poin pertama Allah sangat gembira dengan taubat hambanya yang kedua adalah segera bertaubat dari kemaksiatan teman-teman sekalian, maksiat ini pelanggaran mirip kalau anda kerja di kantor, anda lakukan pelanggaran apa yang harus anda lakukan? supaya anda tetap aman bisa bekerja di situ segera kembali segera kembali menyadari kalau ini adalah kesalahan dan tidak mengulanginya apapun yang pernah anda lakukan, mengambil barang anda kembalikan anda pernah merusak citra, anda perbaikin kembali supaya anda aman tetap bisa bekerja di situ banyak orang teman-teman, dia baru menyadari tentang perbuatannya sangat buruk setelah dia dipecat di PHK misalnya baru dia menyesal tadinya dianggapnya gampang, nanti cari perusahaan lain padahal belum tentu dia dapat pekerjaan karena Allah SWT juga akan menghukum dia hukuman Allah SWT, dia akan suruh untuk mendapatkan pekerjaan pada saat di PHK misalnya seperti itu rasionalnya jadi kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak kembali kepada Allah SWT seperti orang yang membuat pelanggaran ada orang, dia makin tumpukan kesalahan tersebut sudah berzina, Allah berikan rasa takut awalnya mau melakukan kemudian dia terjerumus pada saat dia terjerumus dalam kesalahan tersebut Allah berikan penyesalan hampir semua yang melakukan perbuatan tersebut pasti menyesal penyesalan ini sebenarnya teguran dari Allah agar dia segera kembali ada orang tidak malah janjian berzina lagi yang kedua malah terbuka lagi kenalan dengan lawan jenis yang lain malah kemudian nonton-tontonan lagi yang mengundang syahwatnya malah-malah-malah dan juga akhirnya ke diskotik, ke bar malah akhirnya babuk-babukan, narkotika makin dibuka pintu-pintu kemahasihatan maka ini makin hancurlah hidup dia makin rusaklah segala-galanya karena dia bukannya malah memperbaiki malah makin jadi seperti orang kerja di perusahaan sudah jelas-jelas dia maling, dia salah dia merusak citra perusahaan lalu kemudian, tidak cukup begitu, dia ajak teman-temannya untuk sama-sama melakukan makar di perusahaan tersebut dan secerdas apapun anda mengatur sebuah strategi Allah mengatakan mereka mengatur tipu daya tapi aku pun mengatur tipu daya Allah maha kuasa terhadap seluruh hamba jangan membodohi diri sendiri tanda kutip disini menganggap Allah itu tidak akan menghukumnya tidak akan ada yang tahu akhirnya anda hanya mengatakan kok bisa kok bisa terketahuan kok bisa kebongkar Allah maha kuasa dan disaat anda terus motot dengan kesalahan tersebut Allah akan buat anda terbekuk yang tidak bisa lagi sama sekali menghindar dari hukuman-hukuman yang ada apakah dipenjara, apakah dipermalukan apakah indan itu dan segala macam hal maka solusi yang terbaik adalah segera kembali segera kembali tentu jauh lebih baik kalau anda tidak melakukannya kontrol diri kita bisa tahu dan kita bisa rasakan bagaimana kecabuk yang ada dalam diri kita pada saat maksid sedang terbuka pintunya beda orang tinggalkan zina orang tinggalkan khamer orang tinggalkan judi orang tinggalkan mencuri orang tinggalkan ghibah dan fitnah adu domba itu dalam kondisi tidak ada kesempatan untuk melakukannya karena tidak ada targetnya cuma dia tahu itu haram dia tidak akan lakukan dengan orang yang sedang depan matanya cubaan tersebut lagi ada lawan jenis yang sedang komunikasi dengan dia dia lagi terbuka pintu zina tersebut mata buku ekstra kesabaran ada peluang untuk mencuri depan matanya uang yang dia pegang sekian banyak yang dia bisa alihkan dia bisa pakai untuk pribadinya nanti dia kembalikan lah atau dia tidak kembalikan atau dia rekayasa data banyak caranya atau mungkin dia bisa membuat si fulan sama si fulan berantem dia punya power dia didengar di kolori kedua belakang ada godaan untuk bisa adu domba misalnya ada kesempatan untuk fitnah dan segala macam tapi sini dia bersabar nah ini akan lebih besar pahalanya kata Nabi SAW inna idhamal ajri ma idhamal bala sukunya besarnya kadar balasan pahala dengan besarnya cobaan yang datang termasuk cobaan yang seperti ini karena akan ada cobaan-cobaan tersebut oleh karena itu teman-teman jangan terjerumus ketahui lah maksid itu seperti racun yang kalau kita minum cepat atau lambat akan mendatangkan mudorat dan pada saat Anda sudah minum walaupun hanya setetes racun sebenarnya yang mensterilkan dia bisa susu tapi gak bisa setetes racun diobati dengan segelas susu mungkin Anda butuh minum sekian gentong mungkin ratusan liter susu untuk menghilangkan racun yang setetes tadi ini memang luar biasa atau mungkin Anda punya segentong susu tapi karena ditetes dengan setetes racun sudah cukup untuk merusak semua susu tersebut mungkin Anda menjaga nama baik Anda Anda menjaga ibadah Anda dengan Allah SWT sekali Anda buka pintu maksiat Anda tidak kembali kepada Allah SWT sudah cukup untuk merusak semua ibadah tersebut hilang kehusuannya hilang kesempatan untuk konsisten menjaga ibadahnya kalau Anda sudah mulai menjaga di jalan Allah SWT Anda akan terjaga dengan sendirinya solat 5 waktunya selalu on time Anda selalu terbangun pada saat solat malam Anda terjaga ada orang miskin Anda terlihat untuk bersedekah ada kesempatan baca Quran jadi Anda pulang-pulang untuk ibadah tapi yang paling pertama diangkat oleh Allah SWT dari seorang hamba yang bermaksud adalah kenikmatan ibadah itu sendiri karena kapan kenikmatannya hilang maka muncul rasa malas untuk mengerjakannya dan akhirnya mulailah masuk dalam kelalean-kelalean yang membuat dia jauh yang disilahkan dengan futur atau jauh dari agama oleh karena itu jangan mulai jangan melakukannya dan beda kasus fatwanya kata sebagian ulama yang kami pernah tanya diantaranya Syekh Ziyad Habibullah guru kami di juran beliau mengatakan beda Khalid fatwanya antara orang yang belum melakukan sama orang yang sudah melakukan kalau orang belum melakukan katakan jangan dilakukan karena itu akan jauh lebih baik bagi dia tapi kalau orang sudah terlanjur melakukan maka kita arahkan kepada pintu taubat ya pintu taubat baik kalau ada orang sudah sempat terjerumur dalam kemaksiatan kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu teman-teman diawali dengan ketakutan kekhawatiran diakhiri dengan penyesalan tapi masih ada saja orang yang berusaha terjerumur dalam hal tersebut beda dengan sesuatu yang halal dimulai dengan kenikmatan diakhiri juga dengan kenikmatan dan bersyukur pasti akan beda tapi ada saja orang yang terjerumur dalam kesalahan saya dan anda tentu saja bisa terjerumur dalam kesalahan tersebut namun kita coba berusaha Allah SWT mengatakan orang yang berusaha menuju ke jalan-jalan kami kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami penulis mengatakan poin kedua segera bertawabat dari kemaksiatan ketika anda jatuh dalam kemaksiatan dan melakukannya maka segeralah bertawabat dan bergerak cepatlah untuk melakukannya janganlah merunda-nunda dan mengakhir-akhirkan taubat sebab umur itu berada di tangan Allah Azza wa Jal Allah yang maha mulia dan maha tinggi tahukah anda seandainya anda dipanggil untuk berangkat maka anda harus memenuhi panggilan itu dan anda harus meninggalkan dunia ini dan datang menghadap Tuhan anda dalam keadaan berdosa dan bermaksiat artinya yang boleh ingin sampaikan kalau seandainya ada orang berbuat dosa lalu dia tunda ke taubatnya maka seakan-akan dia sebenarnya seperti orang yang siap untuk menghadap Tuhan dalam kondisi dihukum lalu untuk apa? untuk apa teman-teman kita menghadap kepada atasan kita untuk dihukum? kenapa kita gak menghadap untuk membawa prestasi kita? sehingga kita mendapatkan fasilitas kenapa kita harus datang untuk dimaksiat untuk dimarahi untuk dihukum untuk diadili untuk apa? itu tidak nyaman tidak enak kenapa kita lahirkan teman-teman permasalahan yang membuat kita diadili oleh orang ada orang subhanallah beberapa orang saya temuin begitu memang dia seperti orang yang sengaja supaya dia itu diadili sama orang aneh benar gitu kadang-kadang saya tidak habis pikir kenapa dia melakukannya? kenapa dia harus melakukan? untuk apa? untuk apa yang dikejar? hawa nafsu belaka sesuatu yang hanya dikatakan dorongan lalu kadang-kadang dia tipu dirinya sendiri sambil mengatakan syaitannya kuat syaitannya kuat dari mana? syaitannya buat apa pada anda? maka jadi makhluk depan anda lalu mencekik anda kalau anda tidak berzina anda tidak riba anda tidak bohong dan segala macam harus saja tidak kan gitu maka Islam sudah datang memberikan kepada kita solusi-solusi yang terbaik kita bicara teman-teman sekarang ke depan saya tidak bicara yang lalu ke belakang anda sudah tahu materi ini atau anda belum tahu pun maka kita tidak bicara tentang masa lalu seseorang semoga Allah maafkan yang lalu-lalu kita bicara detik ini ke depan bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik karena setiap kali bagi saya pribadi sampai sebuah peringatan di kuping kita mungkin dengan cerama seperti ini mungkin anda lihat cuplikan ada dikirim oleh teman-teman di grup WA misalnya atau anda dapatkan di mesos tiba-tiba buka Instagram melihat potongan cerama atau di Youtube itu peringatan dari Allah SWT berarti ada sesuatu yang Allah ingin pesan sampaikan kepada anda pada saat itu maka itu pesan segera kita tangkap raih jangan disiasiakan kemudian beliau mengatakan menunda-nunda dan mengakhir-akhir menakhir-akhirkan taubat adakalanya menyebabkan diteruskannya dosa dan rela dengan kemaksiatan tersebut menunda taubat akan membuat kita mengulangi lagi dan hanya merasa tidak masalah dengan dosa itu jika sekarang anda mempunyai motivasi untuk bertawabat dan dorongan untuk menahan diri dari kemaksiatan maka bisa jadi datang saat dimana anda mencari motivasi tersebut dan anda juga berusaha menghadirkan dorongan tersebut tapi ia tak kunjung muncul kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya pada saat anda mau lakukan dosa dan rasa takut segera tangkap oh ini gak boleh nih atau anda sudah terlalu terjerumus sebelum menyelesaikan dosa itu pun anda berhenti atau anda sudah lakukan dan anda menyesal dan anda segera kembali maka raih karena ada batas daripada datangnya rasa penyesalan itu kalau anda tunda taubat maka bisa saja nanti akan hilang perasaan itu akan hilang dalam beberapa hari dia akan Allah subhanahu wa ta'ala angkat karena kita tetap dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut dan ini lebih bahaya karena untuk mengejar supaya kita mendapatkan kembali perasaan ingin taubat itu sudah gak ada sudah gak bisa lagi saya pernah singgung masalah itu teman-teman sekalian kalau misalnya anda pernah hijrah atau anda pernah taubat beberapa waktu yang lalu dikarenakan anda mendengarkan cerama seorang da'i atau seorang ustaz tentang neraka misalnya atau tentang taubat misalnya atau apa saja kisah orang soleh misalnya kisah para nabi-nabi misalnya contoh tentang siksa kubur tanda-tanda hari kiamat banyak bisa membuat kita sadar kalau kita sadar mulailah kita istiqamah syaitan tidak akan diam dia akan terus cekokin kita supaya ada celah-celah dimana ada dosa walaupun kecil terjerumus minimal kita meninggalkan hal-hal yang utama kalau dia berhasil misalnya yang mencokok kita dia tidak akan diam dia akan terus berusaha agar kita lalai terus akan lalai dan kalau orang mengikuti bisikan syaitan terus maka kita akan makin jauh makin jauh dan kalau kita makin jauh makin suruh untuk kembali nah pada saat anda sudah terjerumus sudah futur mulailah terjerumus dalam kemaksiatan dan anda tunda taubat tadi yang terjadi adalah di saat nanti anda ingin kembali ke jalan Allah ada terbesit sedikit saya perasaan harusnya saya kayak dulu ya surat berjamah di masjid subuh selalu on time saya surat malam saya semangat lanjut idmu sekarang kok hilang ya mau kembali maka gak semudah yang anda bayangkan karena ada peluang yang Allah kasih detik-detik tertentu dimana dia akan hilang perasaan itu dan entah kalau cari lagi walaupun anda kembali kepada ceramah yang pertama belum tentu anda tersentuh lagi belum tersentuh lagi anda butuh sebuah pendongkrak yang lebih besar agar bisa kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena ini seperti orang mendapatkan fasilitas kalau orang taubat atau orang beriman itu diberikan fasilitas kalau kemarin anda ikuti ceramah kami ada indahnya menjadi orang sore anda juga bisa ikuti di youtube insya Allah sudah banyak diangkat oleh teman-teman di medsos itu bagaimana fasilitas yang Allah berikan rezeki ketunjuk kebahagiaan dalam hidup ketenteraan jiwa kena'an sifat puas dan segala macam itu jadi hilang jadi hilang kalau seandainya seseorang itu menunda-nunda taubat tapi kalau dia taubat dia akan mendapatkan jadi memang butuh keturusan dalam taubat itu butuh betul-betul keinginan besar untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga fasilitas dunia dan akhirat akan diberikan oleh sang pencipta Allah beliau mengatakan orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jal Zatim Maha Suci dan Maha Tinggi menilai sikap menunda-nunda taubat merupakan dosa yang lain yang harus bertobat darinya seperti dikatakan oleh Al-Allama Ibn Qayyim Rahimahullah Al-Allama berarti seorang alim ulama yang bernama Ibn Qayyim Rahimahullah beliau mengatakan bersegera bertobat dari dosa ialah kewajiban yang harus bukan pilihan segera ditunaikan dan tidak boleh ditunda-tunda kapan saja seseorang menunda-nundanya maka dia telah bermaksiat dengan penundaan tersebut jika dia bertobat dari dosa maka dia harus melakukan taubat yang lainnya yaitu taubat karena menunda-nunda taubat tersebut jarang sekali ini terlintas di benak orang yang bertobat bahkan baginya apabila sudah bertobat dari dosa maka sudah tidak ada sesuatu yang lain yang wajib atasnya padahal dia masih harus bertobat karena menunda-nunda taubat tersebut ini disebutkan Ibn Qayyim rahimahullah dalam buku yang sudah kita sebutkan kemarin Madarijis Salikin Madarijis Salikin di jadis 1 halaman 237 sampai 238 jadi dalam gambaran Ibn Qayyim rahimahullah kalau ada orang diberikan peluang oleh Allah SWT rasa penyesalan sumpek sedih setelah dia melakukan perzinahan rasa ketakutan sendiri bersalah atau mencuri atau menggiba atau apa saja dia segera rahi itu kalau dia tunda maka nanti akan hilang perasaan itu menunda-nunda ini sampai hanya perasaan itu hilang pun adalah bagian daripada dosa sendiri yang harus diikuti dengan taubat yang lain jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya kita harus double taubat taubat dari dosa yang kita lakukan perzinahan misalnya atau riba atau giba dan seterusnya ditambah lagi dosa taubat dari dosa menunda-nunda taubat itu sendiri disitu mungkin baru bisa kita bisa kembali ke fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari ketenteraan jiwa dari rezeki pasangan yang baik anak-anak yang patuh dan segala macam hal yang ketiga poinnya dan ini yang terakhir dalam bab kita ini taubat yang tulus ikhlas dan jujur adalah rendahkan dirimu dihadapan Tuhanmu ada orang teman-teman sekalian melakukan dosa dalam kondisi dia ketakutan dia merasa khawatir nanti kalau dia ada perasaan tanda kutip kayak takut sekali sama Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau buat dosa bagaimana ya dia kalau sentuh mungkin lawan jenisnya merasa kayak panas tangannya kayak gak enak kayak salah ini ya gitu nah ini adalah satu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sebenarnya melakukan itu dalam kondisi berkecamuk antara ajakan malaikat untuk hati-hati dan ajakan syaitan untuk dia tetap terjerumus dan menganggap remi kalau ada orang kembali Alhamdulillah dia selamat tapi ada orang enggak dia terjerumus nah disini orang yang terjerumus dibagi dua lagi ada orang yang terjerumus dalam kondisi dia ketakutan akhirnya dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia putus hubungan dengan lawan jenisnya tadi dia tidak mau lagi kontek-kontekan dia betul-betul kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala penyesalan seperti kasus sahabiat yang akhirnya dirajam yang dia berzinap dia sudah bersuami lalu kemudian dia hamil gara-gara berzinap dengan selingkuhannya lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW minta disucikan dia merasa bersalah benar dia raih perasaan menyesalnya itu luar biasa sampai waktu dia pergi buat pengakuan Nabi SAW mengatakan anak yang di perutmu padahal anak zina punya hak melahirkanlah dulu dia perempuan ini pulang selama sembilan bulan kita bisa bayangkan teman-teman sembilan bulan sudah melalui proses tersebut artinya kalau dia tidak datang lagi enggak ada perintah dari Nabi SAW untuk kau kembali saya harus kau datang kepada saya dan saya harus hukum kamu enggak setelah melahirkan pun dia datang lagi kepada Nabi SAW ya Rasulullah saya ini masih merasa ketakutan dengan dosa saya sucikan saya kata Nabi SAW anak itu punya anak untuk kamu sapikan disusui dulu selama dua tahun maka disusui oleh wanita tersebut setelah dua tahun berarti dua tahun sembilan bulanan kurang lebih dia kembali lagi kepada Nabi SAW dia mengatakan ya Rasulullah sucikan saya karena Nabi SAW lihat bagaimana dia gejolak ketakutan Allah hukum di hari kiamat dia tetap berpegang pada perasaan itu maka yang terjadi adalah Nabi SAW suruh mengurat menguatkan ikatan bajunya lalu dirajam karena seorang sahabat untuk merajam melaknatnya mengatakan semoga Allah melaknatmu maksudnya kok kamu sudah punya suami kamu masih selingkuh gitu kan dia sudah taubat maka Nabi SAW mengatakan jangan kau melaknatnya karena dia sudah taubat wanita ini kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah maksudnya 70 orang yang melakukan dosa yang sama itu akan cukup untuk mereka taubat dia 1 orang untuk 70 orang cukup jadi bagaimana kelompok ini golongan ini begitu menyesal dia raih betul-betul penyesalan tersebut dia kembali ke jalan Allah dia buktikan kalau tidak akan pernah lagi mau mengulang ini tapi ada orang tidak apa yang dia lakukan teman-teman ini golongan yang merendahkan diri depan Tuhannya dia kembali ke jalan Allah dia mau supaya lepas dari hukuman Allah pada hari kiamat ada orang tidak dia malah setelah dia terbuka pintu dosa tersebut syaitan menguasai jiwanya tentu ini terjadi biasanya kalau dia ulang-ulangi dosa itu misalnya dia sudah berzina dia menyesal tapi dia lalai tidak hiraukan terus dia coba lagi pindah ke riskotik lain atau perempuan berzina yang lain lalu dia melakukan lagi nanti lama-lama kendor imannya yang jadi masalah dia kalau dikuasai sama syaitan karena sudah mulai membuka pintu persahabatan karena maksa itu membuka pintu persahabatan dengan syaitan dia buka pintu itu maka yang terjadi adalah nanti dia akan sombong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saja tidak sadari misal dia malah tadinya sembuyu-sembuyu sekarang berani depan orang berani bukan kan anda lihat banyak wanita-wanita semoga Allah berikan hidayah bahkan muslimah di Mesos di Indonesia kita sekarang yang luar biasa buka aurat yang luar biasa malah pamer tanpa malu bagaimana kalau orang tuanya lihat dia tampil dengan terbuka auratnya dengan dia mengumbar-umbar syahwat memajang nomor telepon untuk di konteks siapapun yang berzina dengan dia terang-terangan ini semua orang yang sudah tidak malu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini lebih berat lagi hukumannya nantinya karena dia bukan hanya cukupkan antara dia sama dirinya tapi dia malah berani mengiklankan jadi dia bukan merendah lagi di depan Allah tapi dia malah menantang Allah subhanahu wa ta'ala malah saya akan mengatakan tidak masalah kalau saya mau dihukum hukum saja lebih parah daripada orang lebih jauh malah dia buka dia investasi buat diskotik karaoke penjual khamar dia mendatangkan pelacur-pelacur dan segala macam semoga Allah selamatkan kita dari masa lain saya akan bacakan kata beliau di poin ketiga untuk taubat tulus dan jujur harus seseorang selain memahami Allah gembira dengan taubat hambanya dia juga bagaimana tidak menundah taubat tersebut atau segera bertobat dan juga dikatakan rendahkan dirimu dihadapan Tuhan jadi kita harus justru tahu kalau diri kita sedang salah bagaimana seorang kalau salah anda kalau salah dengan atasan anda atau sama teman anda anda merasa kayak kecil dihadapan dia kayak merasa ada sesuatu yang salah maka kurang lebih seperti itu kata beliau para pelaku kemaksiatan pada umumnya mengetahui bahwa dia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah dan bahwa taubat wajib baginya tetapi siapa yang diantara mereka yang mengagumkan Allah dengan sebenarnya takut kepadanya nnya besar katakan cik Allah dan merendahkan diri dihadapannya anda tanya memang mengherankan diri kita ini kata beliau kita menikmati lezatnya maksiatan dan syahwatnya ketika serta kita berkuat dalam lumpurnya setelah itu kita bertobat tetapi taubat kita tidak lebih sekedar istighfar dengan lisan sementara kita lalai dan lengah oleh karena itu orang yang bertaubat selama dia tidak senantiasa berada dalam tanda kutip mihrab taubatnya meniti jalan orang-orang yang khusyuk dan tunduk kepada Tuhan maka hendaklah dia meninjau kembali kebenaran taubatnya artinya kalau orang sudah mengatakan dirinya taubat ternyata dia tidak kelihatan seperti orang-orang yang taubat tidak lagi kembali hadir surat berjemaah tidak lagi berubah dari performennya berubah dari tutur katanya berubah dari kelihatan orang itu menyesal sering menangis tidak kelihatan itu berarti ini orang tidak jujur tidak ada sesuatu pertanyaan dalam masalah taubatnya dan bisa saja orang ini setiap saat bisa terjerumus dalam kemaksiatan yang sama karena mereka tidak tulus dalam taubat kalau dia taubat akan menjadi timing yang sangat luar biasa kata beliau aspek ini mana mungkin dilalikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah oleh karena itu beliau berkata diantara konsekuensi taubat yang benar ialah kesedihan khusus yang terjadi pada hati yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan tidak pula terdapat pada diri selain orang yang berdosa jadi itu menandakan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala kau sedang salah penyesalan muncul supaya kita kembali kepada Allah ia tidak dapat diraih dengan lapar dan latihan rasa sedih dan penyesal itu tidak bisa didapatkan dengan latihan memang hanya khusus Allah tanamkan bagi orang yang melakukan pelanggaran saja tidak pula sekedar karena cinta saja rahasia ini rahasia dibalik itu semua dalam hati rahasia dibalik semua itu adalah hati yang menangis di hadapan Tuhan secara sempurna yang meliputi seluruh aspek dirinya dan bersungkur di hadapan Tuhannya dengan ketumbukan dan kehusuan seperti ihwal hamba yang lari dari Tuhannya lalu ia ditangkap dan dihadirkan di hadapannya dia tidak menemukan orang yang dapat menyelamatkannya dari siksanya dia tidak melihat ada peluang untuk lari darinya sangat butuh kepadanya dan tidak mendapatkan tempat berlari darinya dia tahu bahwa kehidupannya kebahagiaannya keberuntungannya dan kesuksesannya berada dalam ridohnya kepadanya dia mengetahui bahwa Tuhannya mengetahui seluruh aspek kehidupannya ini disertai dengan sangat cintanya dia kepada Tuhannya sangat butuh kepadanya dan pengetahuannya akan kelemahan dirinya dan kekuatan Tuhannya kehinaan dirinya dan kemuliaan Tuhannya karena berbagai keadaan tersebut berhimpunlah tangisan penyesalan kehinaan dan ketundukan yang bermanfaat bagi seorang hamba betapa besar manfaat semua itu yang kembali kepadanya betapa tertutupi kesalahannya dengan semua itu dan betapa dekatnya dia semua itu dengan Tuhannya Subhanallah teman-teman menangisi dosa ini pada saat kita bisa menangisi dosa tersebut dan kita terkeskan air mata bahkan kita bisa mengeluarkan suara yang menunjukkan bentuk kesedihan karena sudah melakukan pelanggaran tersebut ini sebuah hadiah dari Allah Subhanallah Anda tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan tangisan itu penyesalan itu kata Ibn Qayyim walaupun dengan latihan ataupun kena rasa lapar tidak ada ini memang betul-betul muncul dan tidak boleh tidak akan disiasaikan orang yang berima dan tidak boleh memang disiasiakan kapan anda disiasiakan tadi sudah dibahasakan maka dia akan kendor dengan berjalannya hari dan akhirnya anda akan terjurumus lebih jauh dalam kemaksatan karena terus saja membuka pintu-pintu pelanggaran nah ini sebuah kenikmatan yang luar biasa kalau anda sudah mulai taubat sudah mulai berjalan ibadah anda segala macam lalu anda coba menangis di solat malam anda sebagaimana anda menangis pada saat anda baru taubat itu gak bisa lagi subhanallah ini sebuah hadiah yang Allah ilhamkan dalam hati makhluk hambanya yang memang betul-betul tulus kepadanya kapan ini tidak terjadi gak tulus maka tentu kedepannya juga akan sangat lemah yang dia pegangi sebagai taubatnya masih kata Ibn Qayyim rahimahullah tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai tuannya daripada kesedihan ketundukan perendahan diri kehusyuan bersungkur dihadapannya dan berserah diri kepadanya maksudnya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang disini digambarkan sebagai tuannya itu sangat gembira dengan tersungkurnya hambar tersebut dengan sujudnya dengan menangisnya dengan menyesalinya dengan memanggil dan menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala itu kenikmatannya luar biasa itu sesuatu yang paling Allah cintai kata beliau demi Allah sungguh manis ucapan seseorang dalam kondisi ini aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu M nya besar kata ganti Allah sedangkan aku hina kecuali bila engkau merahmatiku aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu M nya besar kata ganti Allah sedangkan aku lemah dengan sifat tidak butuhnya engkau kepadaku sementara aku selalu butuh kepadamu inilah ubun-ubunku yang berdusta lagi berdosa ada di hadapanmu hamba-hambamu selain ku banyak dan aku tidak punya tuan selainmu tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu aku memohon kepadamu dengan permintaan orang yang perlu dikasihani aku meminta kepadamu dengan permintaan orang yang tunduk lagi hina aku berdoa kepadamu dengan doanya orang-orang ketakutan lagi buta permintaan orang yang lehernya tunduk kepadamu hidungnya bersungkur kepadamu air matanya mengalir kerenamu dan hatinya tunduk kepadamu artinya ibnu qayyim cuma memberikan susunan kata tapi anda bebas menyusun kata-kata tentunya tapi seperti itu artinya akan muncul kosa kata-kosa kata dari orang yang merasa menyesal dengan kemaksaatan yang luar biasa kita akan mengatakan ya Allah aku sungguh menyesal atas perbuatan ini aku tidak berharap kecuali pengampunanmu ya Allah selamatkan aku dari siksamu kata-kata ini bisa muncul dan tersusun rapi pada saat penyesalan itu ada makanya penyesalan itu sebuah karunian luar biasa yang tidak bisa kita rasakan penyesalan yang sama walaupun kita sudah sampai pada puncak ibadah yang tinggi ini khusus bagi orang-orang yang kembali dengan tulus ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu beliau menyebutkan sebuah syair yang artinya wahizat yang kepadanya aku berlindung dalam segala yang aku angankan Allah subhanahu wa ta'ala wahizat yang kepadanya aku berlindung dari segala yang aku khawatirkan manusia tidak dapat menyambungkan tulang yang telah engkau patahkan dan tidak pula dapat mematahkan tulang yang telah engkau sambungkan ini perkataan syair yang maksudnya salah satu contoh seperti apa kata-kata indah akan muncul dari mulut orang-orang yang bertawabat yang mungkin sebenarnya tidak pernah tahu susunan kata itu dan sebagian ulamak menitibatkan kalau ada seorang hamba yang terlintas sendisannya mengucapkan istighfar atau ta'ubat berarti Allah yang telah memudahkan dia mengucapkan dan Allah ingin menerima ta'ubatnya maka maksimalkan semua itu ingat dengan ta'ubat nasuhah semua fasilitas akan kembali sepenuhnya kepada kita di terakhir penutupannya beliau mengatakan ini ini sudah selesai perkataan Ibn Qayyim kembali kepada penulis ini dan contoh-contoh yang serupa termasuk diantara pengaruh ta'ubat yang diterima jadi kalau sampai muncul penyesalan tersebut tersusun kata-kata yang santun dan baik kepada Allah kemudian kita coba istiqamah setelah itu mengikuti dan menikmati ibadah maka ini tanda-tanda ta'ubat diterima barang siapa tidak mendapatkan hal itu dalam hatinya maka hendaklah dia meragukan ta'ubatnya dan membetulkannya kembali memang betapa sulitnya merealisasikan ta'ubat yang benar itu dan betapa mudahnya mengucapkannya dengan lisan dan sekedar mengklaim saja tidak ada terapi yang lebih berat bagi orang yang jujur daripada ta'ubat yang murni lagi jujur dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala artinya kalau anda ta'ubat sekali lagi teman-teman sekalian itu akan membawa anda kepada poin yang sangat penting yaitu kembalinya fasilitas sekali lagi ingat kesehatan kekuatan baktinya pasangan baiknya mereka kemudian selamatnya kita dari segala macam fitnah dan hal-hal yang kita tidak senangi semua itu kembali dengan ketentraman jiwa merasa tenang merasa cukup dengan walaupun nikmat yang kita mungkin diberikan tidak besar dari makanan minuman semua itu akan kembali teman-teman sederhana itu dengan ta'ubat naswa dan di akhirat anda akan merasakan dan menikmati hati luar biasa bagaimana surga anda masuki hanya yang ta'ubat tadi tapi sebaliknya kalau anda sia-siakan maka akan hilang semua itu tentunya oleh karena itu tidak boleh kita menyenyiakan kesempatan-kesempatan emas seperti ini ini termasuk hal yang perlu di